Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wabewaktiga tujuh channel nah kali ini saya kedapatan motor Supra X 125 ya yang sehabis dibongkar ya dan disini terlihat jelas ya blog sharenya baru dan juga bagian rantai ketengnya baru ya dan disini juga bagian isiannya juga ya baru tapi pada saat dihidupkan ya setelah beberapa hari ternyata suara rantai ketengnya ini berisik ya tidak bisa halus Oke dan disini sudah habis banyak ya yang punyanya sudah di mengeluarkan biaya banyak tapi suaranya masih kasar banget ya Nah terlihat jelas disini ya rantai ketengnya masih baru dan disini juga roll ketengnya penggantian juga ya tapi hasilnya masih nihil ya tidak dan setelah saya cek ya disini ternyata nih guys bagian roll keteng bawah sini ya ini tidak gerak guys jadi habis ya termakan tuh biar seharusnya nggak boleh seperti ini guys ya dan yang kedua ya ini pemasangan pada saat pemasangan si roll keteng ini ternyata ini rantai ketengnya eh rantai keteng si baut roll keteng ini tidak masuk guys ke lubang sini ya tapi malah tembus apa terjepit jalan nih roll keteng ya ya ini ya perhatikan baik-baik nah dan selanjutnya disini saya mengganti dengan yang baru ya ini ya dan ini yang bekasnya ya dan kalian sendiri lihat ya kenapa kau bisa seperti ini sekarang saya akan jelaskannya disini ya pada saat pemasangan baut ya mekanik kita memperhatikan bahwa si bosingnya ini tidak keluar ya ini perhatikan ya malah di dalam ya berarti intinya pada saat dikencangkan pemasangan bautnya ini si rollnya ini tidak bergerak sama sekali tidak bisa berputar Oke dan disini saya ganti yang baru ya nih lihat ya Nah lihat ya perbedaannya bagian bosing ini bosing bautnya ini ini ada di luar nah ya sekitar satu ringnya atau setara 0, sekian ya perhatikan baik-baik ya Nah ini dia oke nah biasanya ya roll keteng yang seperti ini ini belinya paketan guys ya paketan ini sudah ada dengan ininya ya Nah ini ya bracket ini ya biasanya satu paket seperti ini ini bisa berbahaya ya kalau kita nggak perhatikan ya di bagian roll keteng bawahnya ini nah ini tidak bisa bergerak guys ya kalian harus perhatikan ya pada saat pemasangan jangan asal pasang ya jadi begitu dipasang kita putar-putar dulu guys ya bergerak atau tidak ya ataupun memutar atau tidak jadi sebagian roll keteng ini mengikuti jalur dari rantai ketengnya kalau misalkan tidak bergerak kan sama saja bohong guys ya tuh lihat hasilnya kok bisa seperti ini nah seharusnya kalian paham dan mengerti ya oke ya dan selanjutnya disini juga nih pushroad tensioner ya pushroad tensioner ini maksudnya tonjokannya untuk tensioner ya dengan menggunakan suling seperti ini nah ini karetnya jadi kalian harus perhatikan ya dimana pada saat penggantian rantai keteng ataupun roll keteng itu jangan asalnya nah kalau misalkan asal ya seperti ini hasilnya guys ya ya oke mudah dipahami ya dan dimengerti penjelasan dari saya mudah-mudahan ini bermanfaat dan buat para pemula ataupun mekanik-mekanik yang sudah senior ya mohon maaf ya untuk sekarang ini spare part itu ya tahu sendiri ya barang-barangnya itu ckd ya ckd itu ada beberapa macam ya tapi hasilnya malah mengecewakan seorang konsumen ya akhirnya yang awalnya bongkar satu kali ya bisa jadi dua kali bongkar oke guys ya itu saja ya dari saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga bermanfaat ya mudah-mudahan video yang saya buat ini jadi salah satu pelajaran buat kita semua ya oke saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap oke sekarang kita perhatikan lihat ya yang baru nah ini itu nah ini seharusnya seperti ini guys nah pada saat rantai kencang ini akan ikut ya jadi ini aman nah ini yang benar guys ya oke ya mantap ya semoga bermanfaat selamat mencoba semoga bermanfaat